Saya kira itu tadi, kenapa orang-orang yang masuk politik itu memang dilatih dan atau berasal dari satu silsilah dari mereka-mereka yang punya ketahanan jiwa yang kuat gitu. Karena memang godaannya tinggi. Dalam politik itu ada kekuasaan, dalam politik itu ada uang gitu. Dalam politik itu ada fame, dalam politik itu ada macam-macam lah gitu. Termasuk keluasan untuk bergerak dan bertindak. Itu sebabnya politik itu harus datang bersama pengetahuan. Dia gak boleh datang bersama yang lainnya gitu. Misalnya bersama kekuasaan saja, itu berbahaya sekali. Dia harus bersama. Makanya kalau kita baca Plato, Plato bilang wujud terbaik daripada kekuasaan itu adalah Filosofer King. Kenapa dia Filosofer? Karena dia mengerti konsep-konsep yang luhur tentang kekuasaan itu. Keadilan, pembelaan terhadap minoritas, atau konsep pemerataan, keterbukaan dan sebagainya gitu. Itu Filosof. Tetapi juga harus efektif gitu. Maka dia harus jadi king gitu, harus jadi raja yang efektif. Dua-duanya itu ada dalam kekuasaan itu. Jadi ada. Dan kalau melemah, terutama pengetahuannya melemah gitu. Maka eksersis kekuasaan itu akan gila. Dan ini yang bisa menyebabkan kekuasaan dipakai untuk cari uang, cari popularitas, cari macam-macam itu gitu. Kalau pengetahuannya hilang gitu. Makanya kita harus selalu menyiapkan pemerintahan yang mau menerima ilmu, yang mau terbuka, yang mau mendiskusikan keputusan-keputusannya itu. Harus terus begitu. Karena apa? Karena kekuasaan itu harus terus dikawal oleh ilmu. Oleh pengetahuan gitu. Makanya keharusan kita untuk memodernisasi lembaga legislatif, membuat independen lembaga peradilan itu sejalan dengan itu semua. Saya kira itulah yang menyebabkan kalau orang itu mengkhawatirkan kalau kekuasaan itu pada akhirnya nanti menjadi sesuatu yang merusak begitu. Ya karena memang daya rusaknya tinggi gitu. Karena itu harus dijaga gitu.